Al-Fatihah memberi tanda kuat bahwa dia ini jahil akan kerasulan Nabi SAW dan apa agama yang beliau dibawa dengannya. Jadi batasan paling sedikitnya adalah dia mengenal nama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dari kadar yang wajib adalah mengenal bahwa beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Serta penutup para Nabi dan para Rasul. Jadi dia kenal bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Apa artinya hamba Allah? Hamba Allah artinya beliau adalah makhluk sama dengan yang lainnya. Makhluk itu dia fakir kepada Allah. Makhluk itu dia tunduk di dalam kekuasaan Allah. Makhluk itu bukan di tangannya bahaya dan manfaat. Makhluk itu bukan dia memberi rezeki. Dia itu fakir kepada Allah. Itu makhluk. Ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyu alhamid. Baik sekalian manusia kalianlah yang fakir kepada Allah. Adapun Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Jadi dia hamba. Sebagaimana dia Rasul. Ini penyebutan Rasul. Sifat yang kedua. Rasul kerana beliau adalah perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dipilih oleh Allah. Diberi dari keutamaan dan kehususan. Nah ini dua kadar membuat seorang itu seimbang dalam beragama. Pengakuan dia bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Ini menghindarkannya dari sikap ekstrim. Dan pengakuan dia bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ini menghindarkannya dari sikap menyempirekan. Ini yang membuatnya pertengahan. Kemudian dia ketahui bahawa Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi dan para Rasul. Walakin khataman Nabiin. Walakin Rasul Allahi wa khataman Nabiin. Tapi beliau telah Rasul Allah dan penutup para Nabi. Dan telah mutawatir dari Nabi. Dalam banyak hadith. Rasulullah bersabda La Nabiya Ba'di. Tidak ada Nabi setelahku. Ini yang kedua dari kadar wajib. Yang ketiga dari kadar wajib adalah seorang mengenal bahawa Rasulullah itu datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Ini dari kadar wajib terkait dengan Nabi SAW yang wajib dikenal. Jangan sampai ada yang menganggap bahawa petunjuk beliau itu sama saja dengan siapapun dari manusia. Tapi dia kenal bahawa Nabi ini datang membawa petunjuk dan agama yang benar. Kemudian yang keempat dia mengenal apa yang membuktikan kebenaran Rasulullah SAW dan menunjukkan kerasulannya. Di sini dia paling tidak mengenal mu'jizatnya yang paling besar. Apa itu? Al-Quran. Jadi ini empat dari kadar wajib dalam mengenal Rasulullah SAW. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.